Jangan lupa subscribe channel kami, like and share KSI TV Sebelum bersedekah ke orang lain, jangan lupa bersedekah kepada 3 orang ini Pertama, bersedekah kepada orang tua Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda Dan juga tanda bakti kepada orang tua jadi ada 2 pahala Pahala bersedekah kepada orang tua dan pahala berbakti kepada orang tua Siapa yang berbakti kepada orang tua maka dia akan masuk surga Yang kedua bersedekah kepada saudara terdekat atau saudara kandung Ada 2 pahala juga yaitu pahala bersedekah kepada saudara kandung dan pahala menjalin silaturahmi Rasulullah SAW juga bersabda Bersedekah kepada orang miskin adalah 1 sedekah Dan kepada kerabat ada 2, kebaikan, sedekah dan silaturahim Hadis Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim, Sahihul Jamin No. 3858 Suatu ketika, Rasulullah kelar menuju masjid guna menunaikan ibadah sholat Sehabis sholat, beliau menghadap warga sekitar Memberikan petua, petua untuk masyarakat dan menyuruh bersedekah Nabi berpesan, wahai para manusia bersedekahlah Zainab berbicara kepada Rasulullah Ya Rasul, tadi Anda menyuruh untuk bersedekah hari ini Saya punya perhiasan, saya ingin menyedekahkan barang milikku ini Namun Ibnu Masud mengira bahwa dia dan Anaknya lebih berhak saya kasih sedekah daripada orang lain Rasulullah menegaskan Memang benar, apa yang dikatakan Ibnu Masud itu Suami dan anakku lebih berkah kamu kasih sedekah daripada orang lain Hadis, Bukhori, 1462 Yang ketiga bersedekah kepada tetangga Dalam suratan Nisa, ayat 36 disebutkan perintah berbuat baik kepada tetangga Baik yang dekat maupun yang jauh Rasulullah s.a.w. juga bersabda kepada Abu Zar Wahai Abu Zar, jika kamu memasak sob, maka perbanyaklah kuahnya Lalu bagilah sebagiannya kepada tetanggamu Jangan lupa subscribe channel kami Like and share